Sepasang suami istri mencuri dengan berpura-pura sebagai pembantu rumah tangga. Sang istri telah ditangkap polisi di rumahnya di Tasik Malaya, sedangkan suaminya masih dalam pencarian. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, barang hasil curian. Hati-hati bagi ibu rumah tangga dengan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Anda. Pasalnya, Sateles Krim Polres Cimahi berhasil mengungkap pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sepasang suami istri. Modusnya, si istri berperan sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian ketika pemilik rumah lengah, tersangka beraksi mengambil barang berharga milik majikannya. Pencarian kedua pelaku bermula ketika polisi mendapat laporan dari korban warga Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat yang melapor barang-barang miliknya telah dikuras pembantunya. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Negara, pelaku sudah bekerja selama 6 bulan. Namun ketika pemilik lengah, pelaku menguras barang-barang milik korban senilai ratusan juta rupiah. Mereka berdua sudah sering melakukan hal ini. Karena itu kami masih kembangkan terhadap kemungkinan adanya kejadian-kejadian TKP-TKP lain ataupun laporan polisi, laporan polisi lainnya. Modusnya, dan gimana, dan? Modusnya, menjadi pembantu rumah tangga. Kemudian pada saat majikannya lengah, tersangka mengambil barang-barang berharga milik majikannya. Tersangka mengaku sudah sering melakukan hal ini. Polisi pun masih mengembangkan kasus tersebut. Kini pelaku S meringkuk di Selma Polisimahi, sedangkan R sang suami masih dalam pengejaran polisi. Tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara.